Assalamualaikum Sobat Tiras Jumpa kembali bersama Bang Er Di channelnya Tiras Garden Channel yang membahas Seputar tanaman Pada kesempatan kali ini Bang Er ingin berbagi pengalaman Cara melawat tanaman Hias Anggrek Tidak banyak sih sebenarnya di Bang Er juga Dan tentunya Bang Er bukan seorang ahli Spesialis Anggrek Bang Er cuma ingin berbagi Berdasarkan pengalaman Bang Er Selama ini ya Sobat Tiras Ini salah satu Anggrek jenis Anggrek bulan ya Cuma warnanya Bang Er tidak tahu Warna apa Karena ini memang belum pernah Berbunga Ini baru beranjak ABG ya Baru ada beberapa daun Ini Dia mengikuti Arah matahari hampir semua tuh Yang ini juga sama Ini Bang Er Tanam ya Di batang pakis Sebenarnya sih Cara merawatnya Gampang-gampang Susah Yang penting nih Jangan terkena sinar matahari Secara langsung Pool Dari pagi sampai sore ya Sahabat Tiras ya Cukup pagi hari aja nih Seperti sekarang nih Paling Kena sinar matahari Sampai pukul Sembilan Nah kalau yang ini nih Medianya Bang Er Menggunakan Pakis Tapi Ada Sabut Sabut Kelapa Apa sih yang Bang Er Lakukan Supaya ini cepat Berbunga Oke Sabut Tiras Jangan kemana-mana Tetap di channel Tiras Garden Nah yang di daerah sini nih Sabut Tiras nih Yang sudah berbunga Ini Bunganya Warna putih Jauh sekali ya Sebelah sana Soalnya ini ngikutin Ngikutin Matahari Semua tuh Ngikutin Sinar matahari Ini arah mataharinya Ketimur Jadi Dia Ngikutin Dari mana Datangnya Sinar matahari Kalau berbicara ini Dengan Menggunakan Media Pakis ya Tapi ada langsung nih Kalau yang ini Langsung Disimpan Sama Bang Er Di pohon Yang masih Hidup Kalau menurut Bang Er ya Lebih Apa namanya Lebih Praktis Lebih Simpel Disimpen Di Pohon Yang masih hidup Ini seperti ini Bang Er Simpen Di Di pohon Kamboja Ini sudah mulai muncul Mau berbunga Ya sahabat Tirasnya Ini kelihatan Bunganya Warna Merah nih Ada mulai Merah-merah Tuanya keluar Ini bisa Sebesar ini Tapi kalau yang ini Jomlo Dia gak kawin-kawin Makanya gak berbunga Seharusnya ini Sudah Keluar Ini ya Keluar bunga Tapi ini gak tahu Kenapa ini Cuma daunnya aja Yang lebat Kalau menurut Bang Er sih Subur-subur Ya tuh Liatin Daunnya juga Nah Cara perawatannya Gampang Sobat Tiras ya Bang Er selalu Menggunakan NPK Untuk semua Jenis tanaman Yang ada di Tiras Garden Ini Semua tanaman Yang ada Jadi tidak hanya Aglonema Atau Antorium Angrek pun Bang Er menggunakan NPK 16 16 16 Cuma beda Caranya aja Cara Kita memupuknya Bang Er Menggunakan NPK 16 16 Biasanya Dimasukin Kesemprotan Disemprotin Kesini Tapi jangan Kena daunnya Ada nih Beberapa yang Kena daunnya Nah Jadi langsung Seperti ini Layu Jelek Nah Kalau sudah Begini Sahabat Tiras ya Bang Er juga Menggunakan Pupuk Daun Gandasil B Ingat ya Bukan Gandasil D Pupuk Daunnya Gandasil B Yaitu Gandasil Buah Yaitu Untuk Merangsang Pertumbuhan Atau Munculnya Bunga Sahabat Tiras Nah Kalau sudah Seperti ini Ini kan Sudah Siap Berbunga Ini sama Bang Er Ganti Pupuknya Menggunakan Pupuk Gandasil B Jangan Salah Gandasil B Bukan D Sebenarnya Sebenarnya Ada Pupuk Yang khusus Anggrek Untuk Merangsang Anggrek Ini Cepat Berbunga Tapi Bang Er Enggak Kenapa Enggak Bang Er Yang Enggak ribet Susah Nyarinya Yang penting Dengan Pengalaman Bang Er Anggrek Ini bisa Berbunga Mungkin Aja Dengan Pupuk Yang khusus Yang spesial Anggrek Ini Akan Lebih cepat Berbunga Atau Lebih subur Nih Ini Semua Ini Sudah Siap Berbunga Nanti Sama Bang Er Mau Terus Disemprot Menggunakan Pupuk Gandasil B Nah Kalau Yang ini Kenapa Bang Er Ini Abis Disemprot Sama Bang Er Menggunakan Antrakol Kalau Sahabat Iras Menemukan Daunnya Busuk Cepat Dibuang Kemudian Disemprot Menggunakan Antrakol Ya Sahabat Iras Boleh Juga Ini Direndam Sama Antrakol Biar Ininya Sehat Terbebas Dari Jamur Ya Sahabat Iras Oke Sahabat Iras Begitu Berbagi Pengalaman Bang Er Nantilah Yang lebih Khususnya Atau Yang lebih Detailnya Nanti Kalau Memang Ini Sudah Berbunga Semua Kalau Belum Berbunga Semua Jadi Bang Er Gimana Berbagi Pengalamannya Tapi Seperti Kayak Tidak Bukti Sekarang Buktinya Cuma Daunnya Aja Yang Subur Subur Baiklah Sahabat Iras Bila Video ini Bermanfaat Silahkan Di Subscribe Di Like Di Comment Dan Tentunya Di Share Mudah Mudahan Aja Nanti Ada Manfaatnya Bagi Kita Semua Ya Sahabat Iras Oke Akhir Kata Bang Er Ucapin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita Akan Ketemu Di Video Berikutnya Yudadayu Bye Bye Bye